Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel, kita sama-sama berharap, dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya robbal alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, topik kita kali ini adalah monster truk untuk pekerjaan logging, atau angkut berat gelombongan kayu. Kalau dalam episode sebelumnya kita telah membahas truk yang juga bekerja di dunia kehutanan yakni truk King Kong, silahkan teman-teman browsing di channel kita. Truk yang kita maksud adalah truk keluaran Nissan dengan tipe truk Nissan TZ-A520. Nissan TZ-A520 merupakan heavy duty truk yang diproduksi oleh Nissan Diesel sejak tahun 1970-an hingga sekarang, karena desainnya untuk heavy duty maka semua suku cadangnya didesain simple dan kuat. Kebanyakan Nissan TZ-A520 masuk Indonesia melalui United Tractor yang memang merupakan ATPM Nissan Diesel untuk Indonesia. Nissan TZ-A520 bisa ditemui hampir di semua wilayah logging seantero Indonesia, utamanya di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Papua. Truk ini terkenal karena reliability atau kehandalan dan durabilitasnya atau keawetan di medan logging yang berat. Truk TZ-A520 dianggap bandel dan kuat disiksa untuk overload muatan kayu gelondongan. Nama TZ-A520 sendiri sebetulnya merupakan nomenklatur dari truk buatan United Diesel atau Nissan Diesel, di mana singkatan T untuk Normal Control, huruf Z adalah All Wheel Driver atau AWD 6x6, dan huruf A adalah variannya, sementara kode 52 adalah mesin untuk RF8. Truk ini mengusung desain moncong panjang, sehingga kelihatan jadul. Meskipun kelihatan jadul, kabin panjang ini mempunyai keunggulan pada akses mesin, di mana lebih memudahkan dalam hal perawatan dan pengecekan mesin saat ada masalah. Untuk pasar Indonesia warna kepalanya punya ciri khas yaitu warna oranye, sehingga lebih lumrah disebut si kepala oranye. Terima kasih telah menonton! Interiornya sendiri tidak begitu istimewa, namun yang istimewa adalah mesin dan desain rangkanya. Interiornya hanya dilengkapi jog untuk supir dan penumpang yang terpisah, di sebelah kiri posisi kunci kontak dan beberapa tombol fungsional, sementara dashboard sederhana khas truk, dilengkapi dengan 3 buah bulatan besar. Sebelah kiri terdapat indikator berupa kondisi BBM, suhu mesin kendaraan, kondisi oli, ampere meter untuk aki. Dan untuk bulatan tengah adalah tahometer yang dilengkapi indikator kecukupan udara, serta sebelah kanan adalah indikator kecepatan truk. Dan truk ini mampu meraih kecepatan 120 km per jam pada kondisi kosong. Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, untuk sektor dapur pacunya, Nissan TZ-A520 series ini dilengkapi dengan mesin diesel V8 legendaris dari Nissan seri RF8, dengan kapasitas mesin 17.000 cc, naturally aspirated, mesin ini dikenal bandel dan bertenaga. Dengan daya maksimal mencapai 340 tenaga kuda pada 2200 RPM, dan torsi maksimalnya 1117 Nm pada 1400 rpm. Tenaga dari Indonesia, mesin kemudian diteruskan ke roda via transmisi manual 6-speed MTS-60A. Untuk mendukung perannya sebagai truk di medan berat, semua Nissan TZ-A520 dilengkapi dengan penggerak 6x6 yang kemudian dipadukan dengan transmisi low. Hal ini membuat Nissan TZ-A mampu membawa beban berat di medan jalan logging yang rata-rata masih berupa jalan tanah berlumpur dan penuh tanjakan. Mesinnya dieselnya juga masih konvensional dan naturally aspirated sehingga mudah untuk dirawat. Truk ini mampu membawa beban mencapai 26 ton standar pabrik. Khusus untuk orang Indonesia, truk ini mampu membawa beban lebih dari 26 ton. Hanya dengan bermodal nyali dan pengalaman. Itulah orang Indonesia, yang penting yakin dulu. Nissan sendiri menawarkan truk ini dalam beberapa versi. Di antaranya adalah Nissan TZ-A520KT berupa truk traktor, TZ-A520KT berupa dump truk, TZ-A520VH atau TZ-A520Y harigit beriperasi pada logging truk, dan TZ-A520PP logging traktor dengan trailer. Sementara untuk versi logging truk, biasanya akan dilakukan modifikasi, dengan penambahan rangka, di mana rangka truk tersebut akan disambung dan panjangnya disesuaikan dengan panjang kayu gelondongan yang akan diangkut. Admin kurang tahu pasti berapa total panjang truk yang sudah dimodifikasi ini, tapi sepertinya mencapai 12 meter. Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang monster truk untuk dunia kehutanan yakni Nissan TZ-A520. Semoga informasi ringkas ini cukup bermanfaat. Dan akhirnya kami ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!